Oke, jadi di video kali ini saya akan mengajarkan kalian cara menggambar karakter Dan biasanya aku kalau gambar karakter itu terinspirasi dari ini, namanya Goxtart Jadi kalian bisa lihat Instagramnya aja, nanti aku taruh linknya di bawah Nah itu gambarnya bagus-bagus, biasanya aku terinspirasi dari dia Dan langsung aja kita mulai menggambarnya Bisa aku lupa kasih tau kalian yang kalian butuh kalau kalian mau gambar itu yang pertama ya Buku gambar kalau nggak kertas terserah Terus menghapus, perlu, lalu pensil Ini aku pakai Charler Technico, jadi ini seperti pensil mekanik Tapi pensil biasa juga bisa sih, buat sketch-annya dulu Lalu, apa namanya, nanti aku juga warnain pakai Touch 5 di atas itu Sama Copic ya Terus ada beberapa pena ini Ini aku belinya kebanyakan sih di toko merah Yang ini sih nggak tahu di mana lupa Nah ini ada Faber Castle, terus Nanti aku taruh di bawah aja lah daripada kelamaan atau video ini Kita langsung mulai aja ya guys Nah, karena hari ini aku akan membuat bulet gini karakter Jadi kita pakai apa namanya ini guys, double tape Jadi nanti ada karakternya di dalamnya Ini buat bulet dulu gini Kira-kira begini ya Tipis-tipis dulu, nanti kalian kasih panel luarnya Seperti ini ya Lalu, kita tinggalin gambar karakternya Udah, aku nggak bisa jelasin kalau karakter sih kalian Ya karakter yang kalian bisa aja Misalnya ini apa, ini ya Ini aku buat video kupingnya Ini sebenarnya sih udah agak sketch-annya kecil dikit Jadi aku tinggal lagi Tapi ya udah, nggak apa-apa ya guys Kalau mengikutin aku, nggak apa-apa Jadi caranya seperti ini Kita kasih gini Terus kita kasih alisnya Nanti aku kasih link-nya itu ya Si goxart-nya itu Gini ya Rambutnya terserah kalian mau kayak gimana Aku kayak gini aja ya Oke, lalu kita gambar layarnya Terus kalian boleh ditambahin apa Misalnya aku tambahin kayak tag Disini ya Oke, gini Terus udah kasih bajunya Ini kayaknya pake hoodie sih Eh, jaket Ini jaket Kayaknya ini bulatnya kebesaran deh guys Sebelumnya tuh cuman segini bulatnya Cuman segini Udah, nggak apa-apa Tinggal udah abus lah Ini Jadi, kalau buat aku sih Gambarnya ini Gambar cuman gini sih Sangat simpel sih guys Lalu kalian bisa tambahkan Misalnya sini Kayak gini Terus kalian kasih Buat Selera Selera kan Buat Biar keliatan dalamnya Terus kalian bisa kasih Logo Misalnya ini aku pake log Ada kesalahan Oke, sekarang aku akan menebalkan Dengan Pigma Micron Yang 0.8 Kayak gini Aku nebelinnya Terus aku habis itu pake Apa namanya Yang Faber Castle itu Aku lupa namanya Nanti aku taro aja di Bawah deskripsi Terus aku akan Muarnai dengan Kopik dan juga TouchWife Seperti biasa ya guys Dan setelah ini Saya akan menunjukkan Hasil gambarannya ya guys Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati